Ketika kita menggunakan sebuah warna, kita tidak bisa menggunakan sembarang warna. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Evata Design. Terima kasih sudah tetap stay di channel ini. Malam hari ini kita akan membahas topik yang lumayan menarik, yaitu tentang warna teman-teman ya. Malam hari ini kita akan belajar tentang apa tujuan dari warna. Kita akan belajar dasar-dasar warna. Tapi sebelum kita belajar dasar warna, teman-teman harus mengerti warna itu tujuannya untuk apa ya. Teman-teman harus mengerti, jangan nanti kita pakai warna tapi kita tidak tahu sebenarnya warna itu fungsinya untuk apa. Langsung saja kita buka yang pertama ya. Di sini saya buat dua poin. Yang pertama yaitu warna mempengaruhi suasana hati dan emosi manusia. Jadi warna ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi suasana hati dan emosi manusia. Yang kedua, setiap warna itu memiliki arti dan makna tertentu. Nah, jadi ketika kita menggunakan sebuah warna, kita tidak bisa menggunakan sembarang warna. Jadi ketika teman-teman mendesain atau teman-teman seorang fotografer, teman-teman penting untuk tahu hal ini. Karena contohnya seperti apa ya. Dan seperti ini teman-teman. Teman-teman di sini ini ada namanya psikologi warna. Contohnya seperti ini warna biru. Warna biru ini punya arti. Arti warna biru itu mengertikan sebuah ketenangan, kestabilan, dan profesional. Nah, jadi tidak bisa kita pakai warna biru, eh kita pakai warna merah, maaf, untuk menggambarkan sebuah ketenangan. Tidak akan masuk. Jadi, untuk menggambarkan sebuah ketenangan, teman-teman harus menggunakan warna biru. Terus yang kedua, ada warna merah. Warna merah ini menggambarkan kekuatan bergairah energi atau semangat juga bisa. Nah, jadi ketika teman-teman membuat sebuah desain, teman-teman harus tahu konsep desain itu seperti apa dulu. Konsep desain ini mau memvisualisasikan soal ketenangan atau keberanian. Nah, ketika teman-teman bisa mengetahui konsep dari desain yang teman-teman buat, maka teman-teman tidak akan kesusahan untuk membeli warna. Karena teman-teman sudah menguasai dasar-dasar warna ini. Nah, ini pentingnya ketika teman-teman sudah menguasai dasar-dasar warna, teman-teman tidak akan kewalahan untuk cari warna apa yang cocok. Ya, jadi kalau teman-teman mau desain yang manis, teman-teman bisa pakai warna pink. Pink itu bisa artinya kemanisan. Teman-teman mau buat desain yang berani, berarti itu akan cenderung ke warna merah. Nah, tapi teman-teman bisa max dan yang lain. Bisa berkreasi lebih lagi. Nah, kurang lebih itu tujuan dari adanya warna. Dan ini singkat saja, nanti teman-teman bisa searching di Google dan lain-lain untuk memperdalam. Demikannya ya. Nah, di sini ada banyak teori sebenarnya ya teman-teman. Saya cuma ambil satu dari teorinya Brewster. Nah, teori Brewster ini ya, dia itu mau pada tahun 1831 beliau menyederhanakan lewat sebuah bundaran seperti teman-teman lihat di gambar saya. Warna itu menjadi empat bagian. Yaitu ada primer, ada warna sekunder, ada warna treasure, ada warna netral. Nah, tapi kayaknya di video ini yang treasure-nya saya nggak bahas. Karena saya lupa buat IPT-nya, tapi kita akan bahas mungkin bisa next. Karena kedepannya saya akan bahas tentang warna. Ini masih dasarnya ya teman-teman. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Nah, apa itu warna primer ya? Warna primer itu sebenarnya simple. Warna primer itu bisa dibilang mother color. Atau ibu dari warna. Karena warna primer ini tidak punya komposisi warna. Artinya dapat dia dibuat dengan tidak mencampurkan warna lain. Jadi dasar warna itu ada tiga. Merah, kuning, dan biru. Tiga warna ini dibuat tanpa ada campuran. Ini warna primer atau warna pokok. Nah, dari tiga warna ini yang akan melahirkan warna-warna lain. Seperti warna sekunder, tersiar, dan warna netral. Nah, jadi cukup mudah ya untuk warna primer. Intinya warna primer itu adalah warna yang tidak digabungkan dengan warna lain karena dia warna utama. Nah, terus ada warna sekunder. Ada warna tersiar dan warna netral. Kita langsung masuk ke warna. Kita masuk ke warna sekunder ya. Oke, sebentar. Kita akan masuk ke warna sekunder. Nah, warna sekunder itu seperti yang itu adalah gabungan dari warna primer. Ya, tadi kita sudah bahas warna primer. Nah, warna primer tadi itu digabungkan. Contohnya tadi kan ada warna merah, kuning, dan biru. Nah, tiga warna ini digabungin. Contoh disini saya sudah buat. Contohnya ada warna biru digabung sama warna merah. Maka hasilnya akan muncul warna magenta. Warna biru digabungkan sama warna kuning. Ini dengan komposisi 1 banding 1 ya. Itu akan muncul warna hijau. Ya, jadi warna merah digabungkan dengan warna kuning. Itu nanti akan lahir warna orange. Nah, warna magenta, warna hijau, dan warna orange ini. Inilah yang disebut warna sekunder. Ya, warna magenta, hijau, dan orange. Tiga warna ini, ini warna sekunder. Nah, warna tersebar itu, itu adalah gabungan dari warna magenta dan warna merah. Ya, warna sekunder, warna tersebar itu adalah gabungan dari warna sekunder di mix sama warna primer. Nah, kalau yang awal tadi, warna primer sama warna primer. Ya, bisa tahu perbedaannya ya. Warna primer sama warna primer, itu jadi warna sekunder. Nah, kalau warna tersier, itu warna sekunder digabung sama warna primer, muncullah warna tersier. Nah, seperti itu ya, teman-teman bisa mengerti, kalau teman-teman belum terlalu paham, teman-teman bisa ulang-ulang video ini. Biar teman-teman bisa lebih paham. Nah, intinya, warna sekunder itu adalah gabungan dari warna primer. Ya, seperti contoh gambar yang teman-teman lihat di depan. Nah, jadi intinya digabung. Jadinya, lainlah warna ini. Dan ada yang bagian keempatnya. Ya, tadi ada empatnya. Warna primer, warna sekunder, tersier, sama warna netral. Nah, kita langsung kepada warna netral ya. Maaf, kita pakai warna netral. Nah, warna netral itu seperti apa ya? Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada sangat banyak warna, teman-teman bisa lihat. Ada white, ada cream, dan masih banyak lagi ada nevi. Nah, inilah yang disebut warna netral, teman-teman. Jadi, warnanya akan cenderung seperti gambar yang teman-teman lihat di layar. Nah, warna netral ini terlahir dari mana ya? Warna netral ini lahir dari gabungan banyak warna. Atau gabungan, contoh, dari sekunder, tersier, digabung. Sama primer itu nanti akan muncul namanya warna netral. Nah, jadi semua warna itu di mix-mix, di mix-mix nanti akan lahirlah warna-warna ini. Nah, itu sangat panjang, tapi kita bahas ingkatnya aja bahwa warna netral itu adalah warna yang digabung-gabungan. Warna primer, warna sekunder, warna tersier. Ini digabung, ya, dengan digabungan jadi satu, dan itu akan lahirlah warna-warna netral ini. Nah, inilah dasar-dasar warna yang teman-teman harus tahu. Nah, jadi kalau teman-teman sudah bisa menguasai ini, maka teman-teman tidak akan kebukungan lagi untuk memilih warna apa yang cocok untuk desain teman-teman. Warna apa yang bagus untuk desain teman-teman. Jadi teman-teman tidak bingung, karena teman-teman bisa mengerti konsep ini, ya. Jadi kalau teman-teman belum paham, teman-teman bisa putar lagi-putar lagi video ini, karena teman-teman bisa mengerti, ya. Terima kasih, teman-teman sudah menonton sampai sejauh ini. Nah, materi kita untuk hari ini sampai di sini. Saya harap ini bisa menambah wawasan teman-teman. Teman-teman bisa mengerti. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe jika teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini. Cukup sampai di sini. Nanti next kita akan bahas tentang beberapa warna lagi yang lain. Karena warna itu sangat luas, teman-teman. Warna itu sangat luas, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Untuk kali ini kita hanya belajar dasarnya dulu, dan pengertiannya dulu. Nanti kita akan lanjut. Oke, terima kasih. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan pernah berhenti untuk berkarya.